Perusahaan Opa Bambang ini kan ratusan gimana menjaga kok supaya perusahaannya itu selalu masih baik dan bisa develop terus gitu Oh, serahkan aja masing-masing tanggung jawabnya bagaimana Nanti tinggal, eh profit and lossnya gimana, kenapa kalau you profit kenapa you loss ya Gampang aja Manajemennya harus Serahkan sendiri-sendiri ya masing-masing Gampang aja Halo teman-teman jadi sekarang saya lagi sama Pak Bambang Hartono Dirang dari jarum dan owner BCA Kita seneng banget udah ngobrol-ngobrol dan saya udah belajar banyak banget dari beliau Dari pengalamannya yang luar biasa dan juga juaranya Bridge di Asian Games Terus waktu, nomor satu itu harus mulut Harus mulut Mulut tau ya Ya Never give up Dan harus dia Nomor dua Pak Jujur You tau Peti matinya Untuk Kejabat apa Peti matinya Ya Peti matinya Peti matinya kejabat apa Begitu you namanya Apa itu Hancur Tercoreng Reputasi nyedang Itu peti matinya Brand image ya Itu peti matinya Kabur ya Never lie Be honest Be honest, bilang merah-merah putih-putih. Ketika kamu udah janji, harus dipenuhi. Komitmen nggak boleh ngasih. Jadi, opah ini komitmen dan man that gives the word you, opah. Opah mulai semua dari nol itu gimana? Nggak, nggak dari nol. Dari papah. Itu mendirikan PT Jarum tahun 1951. Pertama satu ya, suka dukanya gimana opah untuk teman-teman yang mau belajar dan bisa sukses juga? Ah, gini. Tahun 60-an ya? 63. 1963. Itu ayahku meninggal. Tiga bulan, atau sebulan? Sebulan. 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 Sebelum itu pabrik. Jarumlah, ada yang tiga di komponnya. Headquarters-nya terbakar habis. Apa penuh yang? Saya baca beritanya itu. Perjuangannya. Terus... Dari situ gimana bisa develop dan tetap maju terus dan berkembang perjuangannya opah? Gini. Tangunya nomor satu kurang ajak. Kedipeng ditari. Pabriknya terbakar. Papaku meninggal. Ini coba, yuk. Perusahaan opah, bapak ini kan ratusan gimana menjaga kok supaya perusahaannya itu selalu masih baik dan bisa develop terus? Oh, selahkan aja masing-masing. Tanggung jawabnya bagaimana? Nanti tinggal, eh, profit and loss-nya gimana? Ya, kenapa kalau you profit, kenapa you loss ya? Gampang aja. Manajemennya harus... Serahkan sendiri-sendiri ya, masing-masing. Hobi main bridge ya opah. Opah pernah juara di Asian Games. Dan itu gimana ceritanya opah bisa ada ketertarikan main bridge sampai jadi atlet yang paling senior yang membanggakan Indonesia. Blender. Harusnya nomor satu. Gimana sih ceritanya opah? Nah, gini. Kita kan ada kualifikasi. Kita nomor satu kurang satu ronde. Satu bapak lagi sudah kanung. Selesai kualifikasi. Itu nomor satu. Itu diambil delapan. Ya, diambil empat ya. Diambil empat ya. Diambil empat ya serta ya. Profes ya. Ini strategi. Padahal opah harusnya championnya ya. Ini enggak. Ini nih strategi. Dari opah sudah main bridge dari kecil ya? Tahun 45. Kenapa main bridge? Ya, itu. Awal mulanya gimana opah? Awal mulanya pulang dari sekolah. Habis makan, siang. Lihat. Lihat. Anu. Paman-paman main. Bridge itu nampat. Karena jaman Jepang tau. Saya jadi pengen belajar main bridge. Lihat. Terus satu hari. Salah satu paman gak bisa datang. Aku jadi kaki keempat. Akhirnya. Harus main. Nah, itu kena. Main bridge kan itu ya opah? Bisa melatih apa sih? Kita menganalisa. Jadi gini. Kalau kamu mau jadi pemimpin. Yang bagus itu harus main bridge. Kita ke bidding. Kita bidding apa? Memberi informasi. Jadi informasi kamu apa? Saling belajar ya? Enggak. Anda analisa. Anda analisa. Anda simpulkan. Anda putuskan. Strategi apa yang akan diambil. Untuk papan ini. Jadi. Di situ. Itu kelihatan. Caranya mengambil keputusan. Dalam waktu tujuh menit. Oh. Satu papan tujuh menit. Jadi. Biasam untuk setiap. Ambil. Strateginya begini. Ada benar ada salah. Karena. Zaman Landa. Itu. Seorang. Perwira. Officer. Itu. Disuruh main bridge. Sebelum itu jadi officer. Kenapa? Psikologinya bagaimana? Itu caranya mengambil keputusan bagaimana? You ambil. Keputusan ini. Ada risikonya. Mengambil keputusan berada risiko enggak? Ya. Jadi. Decision making process yang begitu. Jelas? Ya. Jelas. So, if you want to be a leader. And successful kayak Om. Mind bridge. Mind bridge. Selain main bridge ini kan ada hobi. Music. Ya. Music. Saya baru mau tanya. Dari situ opa bisa kenal sama papa saya. Dan jadi. Relasi dan teman yang baik. Itu. Opa tuh paling seneng musik kayak apa sih? Gitu. Semua. Semua seneng ya? Dan. Berutama. Stimela. Stimela. Hahahaha. Maaf. Itu yang membuat Om awet muda. Awet muda itu harus dengerin. Itu dia. Good music ya? Om awet muda berarti harus ada kesenangan di musik. Dan teman-teman kumpul. Jadi. Communica school bridge. Audio. Sama tai chi. Oh tai chi. Oke. Jadi dari situ. Itu juga rahasia opa untuk jaga kesehatan itu tai chi. Ya. Opa jaga makan atau ada rutinitas tai chi tiap berapa? Nah ini lagi. Lagi ya. Nah siap buat kita nih semuanya awet. Ayah. Jadi tai chi harus ingat tiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Setiap latihan. Setiap latihan. Tapi ini. Udah. Tadi pagi man. Aku tadi. Pagi latihan. Eh 45 minit. 45 minit. 45 minit. Ya. Terakhir opa. Untuk tips-tips buat anak-anak yang. Seperti saya masih 20 tahun, 30 tahun. Apa sih prinsip opa dan rahasia untuk. Mencapai kesuksesan tadi. Dan menjaga kesuksesan itu. Itu yang udah bilang. Pulet. Key sukses. Pulet. Jujur. 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 Tekun. Pulet, jujur, dan tekun. Jadi. Itu rahasia dari. Opak bang bang bang. Lever give up. But you have to be a risk taker. Lever give up. Dan harus risk taker ya opa. Iya. Thank you. Semoga teman-teman. Bisa belajar suatu. Silahkan om ada pesan-pesan buat. Teman-teman saya untuk. Tipsnya untuk. Semoga sukses ya. Oke. Thank you. Never give up. Never give up. Bye-bye.